selamat pagi, shalom bapak ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan salam sejahtera untuk kita semua kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan dimungkinkan untuk menerima kasih kornia dari Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita mari kita terlebih dahulu membaca serta merenungkan firman Tuhan tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Allah Bapak dalam kalian surga, terima kasih Tuhan untuk kasih korniamu di pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan penuh keberkatan di hari yang baru sebelum memulai hari ini ya Tuhan kami datang memohon kepadamu pimpinan Tuhan melalui firman kebenaranmu berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus pembacaan kita hari ini dalam renungan harian Toraya edisi 8 Juli 2023 terambil dalam kitab kejadian 29 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35 kejadian pasalnya yang ke-29 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35 dibawah perikop pembacaan anak-anak Yaakub ayatnya yang ke-31 ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai dibukanya lah kandungannya tetapi Rahel mandul Leah mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai lalu diberikannya pula anak ini kepadaku maka ia menamai anak itu Simeon mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki maka ia berkata sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki maka ia berkata sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda sesudah itu ia tidak melahirkan lagi amin bapak ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus tema renungan harian toraya kita pada hari ini yaitu nikmatnya berkat Tuhan nikmatnya berkat Tuhan bapak ibu kemandulan dalam masyarakat waktu itu menimbulkan kesedihan atas penilaian Tuhan terhadap cinta Yaakub kepada Leah maka Tuhan membukakan kandungan Leah Leah yang kurang dicintai oleh suaminya Tuhan bukakan kandungannya berkat Allah bagi Leah Leah diberikan anak laki-laki yang ia beri nama Ruben Simeon Lewi Yehuda dan ditambah lagi dua menjadi enam anak laki-laki Tuhan mengaruniakan Leah enam anak laki-laki Leah memberikan nama bagi anak-anaknya itu dalam penghayatan tentang kasih Tuhan yang besar baginya dan kerinduan yang besar untuk mendapatkan kasih cinta dari suaminya namun tidaklah nampak cinta Yaakub bertambah bagi Leah kasih cinta suami yang kurang atau tidak didapatkan oleh Leah itu merupakan penderitaan bagi Leah namun tetapi Leah tidak melampiaskan kekurangan cinta suaminya itu melainkan menanggungnya dengan sabar sebab Leah menyetujui penipuan yang dilakukannya untuk menjadi istri Yaakub kemudian berkat bagi Rahel kasih sayang suaminya yang kemudian diberikan Tuhan dua anak laki-laki setidaknya Bapak Ibu di dalam perikop ini dua pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama yang pertama itu saling mengasihi antara suami istri adalah kewajiban dan hak akibat kasih yang kurang mengakibatkan keburukan dalam kehidupan suami istri dan pelajaran yang kedua meski Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang tetapi ada yang harus ditanggung dari dosa dan kebodohan yang dilakukan sendiri Yaakub yang pernah menipu ayahnya mengalami penipuan berkali-kali Leah yang menyetujui penipuan untuk menjadi istri Yaakub menanggung dengan sabar kekurangan cinta dari suaminya Rahel yang lebih dicintai oleh Yaakub mungkin dalam hatinya memandang rendah Leah kakaknya meskipun berkat Tuhan ada bagi setiap orang bukan berarti lakukan saja dosa melainkan kita harus menyadari bahwa dosa membawa dampak buruk dan berkat yang indah adalah Tuhan memberikan berkatnya bagi setiap orang yang patut didikmati tanpa dosa amin Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami untuk membaca terlebih merenungkan firman kebenaran Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengikuti dan menuruti firman kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan tolong berkati kami agar kami boleh melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik dan seturut kehendak inilah doa kami ya Tuhan dalam namamu kami sudah berdoa amin bapak ibu saudara-saudariku demikianlah renungan harian Toraya PDC 8 Juli 2023 selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat menikmati Terima kasih telah menonton!